Intro Oke terima kasih bola ketemu lagi barengan gue Aziz Nami terima kasih bola Pada bingung pasti Aziz lagi dimana nih Sebelum Aziz kasih tau Nah Aziz masih mau mereview Kalau ada pepatah Timnas yang hebat Diasilkan dari kompetisi yang hebat pula Nah ini dia nih Sekarang Aziz lagi ada di kompetisi usia muda yang Banyak melahirkan pemain-main tim nasional Atau di usia junior ataupun senior Nah Kompetisi apa seperti apa sih Yaitu kompetisi Liga Top Score Ini adalah acara pembukaan Liga Top Score U15 dimana digelar di lapangan Aldiron Nah lapangan ini juga adalah Lapangan milik Salah satu mantan bos persija Pak Gede Widiyade Nah hari ini pada datang semua Ada mantan pemain top score Ada Gian Zola Kemudian Priyandi Abimanyu Ada Lutfi Terus ada Siapa lagi ya Wah banyak deh pokoknya Dan ada juga Kusindra Safri Ada dari Sesmen Pora juga Nah seperti apa keselurannya Ayo kita lihat kesana yuk Oke Akhirnya acara Opening Liga Top Score U15 Sudah dibuka dan diisi 24 peserta Dari Jabodetabek Nah di belakang kita ada para pemain Kita akan melancarkan pemain dan juga Direktur Liga Top Score Bung Yuki Kita akan ngomong-ngomong Dan juga Indra Safri Ayo Akhirnya balik ke anak-anak Oh dua tiga Oh ya sudah ada dua pemain nih yang gue kejar-kejar lagi pakai lari segalanya Tentang-tentang ada pemain bola pada lari-lari Ada Abi Kenapa mau datang hari ini tuh Ya pertama-tama karena diundang ya Terus untuk kasih motivasi juga buat mereka Ya bener-bener Ya sama sih karena diundang Motivasi Terus kita juga alumni Top Score juga Oke alumni juga Top Score gimana perangkaan Yang lihat Ternama ini semakin berkembang Ya tentunya sangat senang ya Apalagi sekarang mainnya udah di lapangan seperti ini Udah sangat membantu buat adik-adik juga Lalu jaman lu dimana mainnya? Di Halim Panat Jalik ya teman ya? Ya Ya sangat senang bisa lihat Tiga Top Score semakin berkembang Ini bagus juga buat regenerasi Dari masa ke masa ya Jadi ini harus disupport dengan Apapun itu karena ini adalah generasi Tim nasional Ada pesan gak nih buat junior-junior Supaya lebih semangat lagi main? Lebih giat Lebih giat latihan Kerja keras Dan selalu ingin menang di setiap pertandingan Wih mantan Semangat Pantang menyerah Gak harus mencaya jiwa Bemenang Beda polisinya beda Polisi Oke tersebut Tadi kita udah ngobrol Sama mantan Alumni League Top Score Nah sekarang kita akan tanya Sama Bung Yoke Kemudian juga Ada Coach Sindra Safri Kita akan ngomong-ngomong dulu Nah sekarang udah ada Coach Sindra Safri Tim Naso 23 yang akan Turun di SEA Games Besok Coach apa kabar Coach? Baik Oke ini Coach Sindra Safri ini terkenal dengan Peminian Usia di ini Sekarang hadir ke Pembukaan acara Liga Top Score Usia 15 Melihat banyaknya turnamen Sebenarnya ini gimana Coach? Ya ini udah tahun ke-10 Top Score mengadakan ini Dan sudah terbukti Alumni dari Liga Top Score Banyak yang bermain sekarang Di tim nasional Tapi saya berharap Liga ini tidak hanya di Jakarta Tapi daerah-daerah lain Juga akan ada Liga-liga yang sama Mudah-mudahan nanti Kompetisi atau turnamen Merata di seluruh Indonesia Ada pesan ya Coach Memain-main kita Coach Yang junior-junior ini Supaya bisa Bermain juga di tim naso gitu Coach Ya sepak bola Tidak hanya bicara Kalah menang Jadi nilai-nilai Kejujuran Sportivitas Kebersihan Semua nilai-nilai Attitude Respect Semua harus dikembangkan Di kompetisi ini Terakhir Coach Seberapa penting sih Peminian Usia di ini Seperti ini Coach Oh iya Sangat penting Jadi kalau Indonesia Ingin bagus sepak bola Ya sepak bola Ya harus bagus Oke Coach Terima kasih banyak Coach Sukses untuk tim naso Oke mintasih bola Kita akan tanya sekarang Dukungan pemerintah Seperti apa Oke mintasih bola Sekarang saya bersama Pak Asesmen Pora Pak Gatot Dewa Bruto Pak Apa kabar Baik alhamdulillah Malam ketemu Sekarang ketemu lagi Pak Iya Oke Pak Sekarang kita bicara tentang Peminian Usia Dini Ini Liga Top Score Sudah 10 tahun Menjalani Kelabapak melatini Dukungan dari pemerintah sendiri Seperti apa sih Pak Dengan Adanya Turang-turang Usia muda seperti ini Jujur ya Kami itu Kalau memberikan dukungan Secara konkret Kepada Misalnya turnamen yang dilakukan oleh Top Score Memang belum pernah Paling bantul kami hanya Hadir seperti ini Hadir aja udah senang Bagi mereka Ya motivasi Tapi apa yang dilakukan oleh Top Score ini Kami harus appreciate ya Kan bukan kemarin sore Udah 10 tahun ya Dan yang kedua Juga jangan lupa Dari gara-gara Turnamen seperti ini Sudah ada outputnya Sudah ada pemain Timnasnya gitu Harapannya kami terus berlanjut Dan juga kami tidak hanya Berpaling atau melihat Kepada yang dilakukan oleh Top Score Pada yang dilakukan oleh Yang lain pun Kami akan memberikan Perhatian yang sama Nah poinnya adalah Semua ini kan banyak Di Indonesia Akan kami integrasikan Kami jahit gitu Jangan sampai mereka Seakan-akan tumbuh Menjadi island-island sendiri Gak taunya Tidak terkoordinat dengan baik Karena di negara manapun Gara-gara seperti inilah Muncul bintang-bintang Yang sekarang merumput di Eropa Oke Pak Gota Terima kasih banyak Pak Gota Terima kasih Oke Menterase Bola Itu dia dukungan dari pemerintah Yang diberikan Untuk kompetisi pembinaan usia dini ini Nah kita sekarang Tanya langsung ke Bung Yoke Seperti apa sebenarnya kompetisi ini Dan tujuannya kemana sih Yuk kita terus Terima kasih Pak Oke Menterase Bola Ini dia Orang paling penting di Liga Top Score Gak bosen-bosennya aja sendiri Lebih gak bosen-bosen lagi Bang Ucup nih Gak bosen untuk membina usia dini Dan ini udah berapa umur tuh banyak Bahkan 10 tahun loh Gak bosen-bosennya Orang biasa kalau pacaran 2 tahun tuh udah bosen Ini 10 tahun Ini tipikal cowok yang loyal Loyal ya Loyal tapi kanan-kiri Oke Bang kita bicara ini Pembinaan usia dini yang bener-bener abang gelutin 10 tahun Dan Top Score akhirnya sekarang Punya apa ya Sudah mulai ada hasilnya ya Sudah hasilnya Ini seperti kalau tadi Aki Blatner WCup Lapangan gak kalah beda lah Bang Iya ya 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 Melihat perkembangan ini gimana Bang? Iya saya kira ini momentum yang sangat bagus ya Untuk kita memulai Apa namanya paradigma baru Dengan tentang pembinaan ya Buat pembinaan Terutama kompetisi saya sebagai operator Tentu Harus sekarang lebih bagus lagi Dalam membuat packaging kompetisi Yang gak sekedar adain turnamen Yang standarnya Sekedarnya Tapi kita harus Lebih baik ya Dalam pengelolaan Tata kelolaan Jadi jangan kalah juga dengan sepak bola pro Kita juga ada tata kelolanya Ada syarat-syaratnya mereka bisa ikut kompetisi Jadi Begitu mereka datang Mereka sudah terverifikasi Sebagai tim yang qualified untuk kompetisi Mereka punya lapangan sendiri Atau lapangan tetap Mereka punya pelatih-pelatih yang berlisensi Kemudian Mereka punya jenjang pembinaan Usia muda Gak cuma 1-2 usia Tapi beberapa usia Dan Mereka terakreditasi Artinya punya akte pendirian Terafiliasi dengan Dengan apa namanya Ponderasi setempat Itu yang jadi syarat Nah Itu yang saya terus jaga Sehingga kualitas Organisasi SSB-nya Maupun juga pemainnya Itu bisa semakin bagus Itu sih tantangan Yang sekarang harus Bisa dilakukan oleh semua Stakeholder ya Gak cuma swasta Tentu Pemerintah Selaku yang Menang Kemudian juga PSSI apalagi nih Pemerintah Mentorannya baru PSSI pengurus PSSI baru Jadi nih Harus kita sinerji nih Kita mulai dari Tolakan awal nih Kita sama-sama gitu Oke Bang Tadi bicara Masalah muaranya Kalau di U15 ini Ini muaranya baru nih bang Kenapa bang? Ke Norwegia Oh iya Seluruhnya gak kesana bang? Kita harus tahu Kita harus buka Cakrawala kita Kompetisi di Kompetisi usia muda Ataupun kejuaran Usia muda di Eropa Itu banyak Gak cuman Gak cuman Gautia Sweden Gak cuman Misalnya Denmark Cup Tapi juga ada Norway Cup Ada Iber Cup Ada Mediterranean Cup Jadi banyak Kita harus coba Harus dong Tantangan yang lain Jangan Jangan cuman di satu tempat Kita harus luaskan Wawasan dan juga Pengalaman kita Dan Norway ini Kejuaran dunia Usia muda Paling tua Karena dia Diselenggarakan Sejak tahun 72 Jadi rencananya nih Jebolan ini akan Dibawa Dibawa ke Norway Cup Karena kalau ke Gautia Mereka udah sering Udah sering juara lagi Juara Jadi kita harus coba Tantangan yang baru Nah Bang Pertanyaan saya yang Terakhirnya Lebih kepada itu Bang Ada Tadi kita redatangan Zahra Iya Dan dia pernah bermain juga Ini ada rencana gak sih Bang Kompetisi topscore ini Akan berkembang untuk Putri ya Putri juga gitu Bang Iya Saya minta doanya deh Minta supaya Apa Upaya kita Untuk memberikan Pemahaman kepada SSB ya Dalam workshop-workshop Yang selalu kita gelar Kita mulai sisipin Pentingnya Sepak bola putri Dan peminahan putri Tadi Jahra kan udah bilang Bahwa Sebenernya putri gak kalah kok Kalau mereka dikasih wadah Dikasih akses ya Untuk ikut berpartisipasi Mereka bisa compete kok Betul Jadi itu yang sekarang PR Terus terang Jis PR saya Untuk Menyakinkan SSB Mereka harus Mulai dari sekarang Buka kelas putri gitu Supaya kita dari operator Juga Percaya diri ini Untuk buka Kompetisinya gitu Palingnya tahun depan lah ya Bang Amin Oke Bang Terima kasih Sukses selalu Oke Minta Sembola itu dia Tadi Wacara kita bersama Bungi Supernyowans Yaitu Director dari Liga Topscore sendiri Dan kita akan tanya Salah satu pemain wanita Yang pernah main di Liga Topscore Yuk jumpa ya Oke Minta Sembola Nah sekarang saya bersama Salah satu jebolan Liga Topscore Dan satu-satunya wanita Bener gak sih? Iya Satu-satunya wanita Dulu main di Liga Topscore usia bro? Dulu Dulu aku Ini khususnya berapa deh? Ini 15 15 ya Sama aku 15 ya Khusus 2001 Oke Udah bicara-bicara Tapi belum kenalan Ini Zara Minta Sembola Sang aja Masa alaman doang sih Kita lihat Zara lu pernah main di U15 ya kan Di Topscore juga Kalau melihat perkembangan dari Kompetisi ini Pembinaan ini Apa sih yang dihadapan sama Zara Sebagai pemain Satu-satunya pemain wanita gitu? Harapan aku Semoga ada pelanjut aku sih Tapi sekarang udah ada sih Ada yang ikut Topscore juga Itu temen aku sendiri Namanya Azra Dia ikut kompetisi Topscore juga Dan satu-satunya perempuan Oke Dan harapan aku kedepannya Semoga ada lagi perempuan yang berani gitu Main sama cowok Karena rata-rata mereka Kayak Apa ya? Mikirnya Karena dijauhin gitu loh Kayak Kok cewek main bola? Kok cewek main bola? Nah aku ingin kata-kata itu hilang Jadi cewek sama cowok Under 16 Itu masih fine-fine aja Mereka gabung gitu loh Dan untuk kedepannya Semoga aja Topscore Adain khusus lah Untuk Liga Liga untuk perempuannya Pasti itu penontonnya akan banyak tuh Aduh bisa jadi sih Bisa jadi Karena seru banget pastinya Seru banget ya Oke Nah Zara Pengalaman dulu tuh seperti apa sih Ketika bermain di Liga Topscore Awal mula ada grogi atau seperti apa? Om kalau grogi Bohong kalau gak ada Bohong kalau gak ada Pasti ada dong Karena dari awal Kebetulan aku juga Sebelum Topscore ada ikut-ikuti kompetisi lain Bersama laki-laki Jadi dari situ mental terasa Makin lama Makin lama Awal-awal Aku gak mau Malu banget Kayak merasa canggung Karena aku merasa berbeda sendiri Cuma dari kata-kata orang Kok cewek main bola? Kok cewek main bola? Eh cewek sendiri main bola Karena kata-kata itu sebenarnya Jadi memacau Memacau Aku untuk kayak Itu salah Plus Kedua orang tua juga support aku banget Kayak Cewek cowok sama Main kamu Kamu harus semangat Dari kata-kata itu Aku akan jadi semangat banget Dan Berani untuk melawan Laki-laki Terakhir Zack Ada pesan gak sih Buat junior-junior Khususnya wanita-wanita Yang sedang bermain Di Liga Topscore ini Wanita atau pria deh? Enggak ada wanita Dua-duanya deh Oh dua-duanya Semangat Terus latihan Terus giat Dan Tunjukkan yang terbaik Karena ini Kita Kalau gak salah Norway Cup ya Jadi itu memacu banget Untuk anak-anak Untuk memberikan yang terbaik Karena ini seleksi Bisa dibilang kan Jadi Tunjukkan yang terbaik Dan semoga sukses selalu Kalau untuk wanitanya nih Kan mungkin punya pengalaman Seperti Zahara juga Ketika sekarang dia bermain nih Untuk wanitanya Jangan Jangan dengerin orang Jangan dengerin orang Pokoknya dengerin kata-kata Hati aja sendiri Main serius Dan jangan pernah takut salah Oke Zahara Sukses Terima kasih banyak Sama-sama Oke Terus mulai Itu dia wawancara kita Bersama Zahara Dan kalau gitu Sampai disini dulu Perjumpaan kita Di pembukaan Ataupun opening Turnamen Dari Liga Top Store U15 Di lapangan Al-Iron Saya Azhar Yad Dan juga Ramad Sebukti Pamit undur di Brava Sepakbol Nasional Dari Liga Top Store